Masukkan 200 gram pisang yang sudah matang dan sudah dipotong-potong 150 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serba guna 100 gram gula pasir atau sesuai selera 1 per 4 sendok teh vanili bubuk 1 per 4 sendok teh garam 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maizena, ini nanti biar rasanya lebih lembut ya 300 ml santan kental yang sudah saya rebus dengan 1 lembar daun pandan Saya rebus sampai mendidih, kemudian saya biarkan hangat terlebih dahulu Blender semua bahan sampai teksturnya menjadi halus Jika belum mempunyai blender, maka bisa diaduk secara manual ya Dengan cara pisangnya dihaluskan terlebih dahulu Tambahkan 50 gram margarin cair, bisa juga memakai mentega cair Kemudian aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata Panaskan cetakan, gunakan api sedang cenderung kecil Kemudian olesi dengan margarin Lalu masukkan adonannya Adonan ini tadi saya tambahkan Pewarna orange ya, karena saya kehabisan untuk perwarna kuning Jika ada, bisa memakai pewarna kuning agar warnanya lebih cerah Atau jika tidak suka dikasih pewarna, maka bisa tidak pakai pewarna makanan Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe Dan bisa di-share ke teman-teman sosial media kalian Jika dirasa video saya bermanfaat Kemudian masak sampai 3 per 4 matang Beri topping sesuai dengan selera Panggang lagi sampai matang dan berwarna kuning keemasan Panggang semua adonan dengan cara yang sama Sampai nanti adonannya habis Bismillahirrahmanirrahim Hmm, rasanya lembut, manis, gurih Dan benar-benar terasa untuk pisangnya 100 gram gula pasir Jika tidak suka manis, bisa dikurangi 3 butir telur 1.4 sendok teh vanila cair Bisa diganti dengan vanili bubur 1 sendok teh SP Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih kental berjejak Mixer adonan selama kurang lebih 7 menit Atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing Setelah adonan putih kental Masukkan 250 gram tepung terigu serba guna Masukkan bertahap bergantian dengan 200 ml santan Yang sudah saya campur dengan 1.4 sendok teh garam Mixer gunakan kecepatan yang paling rendah Santan saya memakai santan instan kemasan kecil 65 ml Yang saya tambahkan dengan air minum sebanyak 135 ml Setelah tepung dan santan dimasukkan Lalu mixer sampai adonannya tercampur rata saja Jangan terlalu lama memixernya ya Agar nanti hasil bolunya tidak bantat Aduk balik adonan menggunakan sepatula Untuk memastikan jika adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata Ambil sedikit adonan terlebih dahulu Dan untuk adonan yang banyak ini Saya berikan pasta coklat Untuk pasta coklat bisa juga diganti dengan pasta mocha Atau pasta yang sesuai selera Aduk-aduk sampai pasta coklatnya tercampur rata dengan adonan Panaskan cetakan Lalu olesi tipis-tipis dengan mentega Cetakan bisa juga memakai yang tidak berbahan tepron ya Yang cetakan kue lempur dari bajacor itu juga bisa Masukkan adonan ke dalam cetakan Untuk isian cetakan disesuaikan saja dengan selera masing-masing Jika untuk jualan tentunya disesuaikan dengan harga yang diinginkan ya Jika ingin bolunya hasilnya besar Diisi agak penuh Tapi jika ingin hasilnya standar saja Maka diisi setengah bagian lubang saja Karena ini tak nanti bolunya akan mengembang Lalu tambahkan adonan putihnya untuk topping Untuk topping bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Adonan putih saya masukkan ke dalam kandung plastik Kemudian saya potong untuk ujung plastiknya Terima kasih telah menonton! Dengan lidi atau tusuk sate Tarik garis untuk membuat toppingnya Panggang bolu selama kurang lebih 6 menit Menggunakan api kecil saja Atau sampai bolunya matang dan atasnya sudah kering Setelah sudah terlihat matang dan sudah berubah warnanya lebih tua Kemudian tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang Kemudian angkat bolunya Lihat hasilnya sudah teringat Lembut dan cantik Jangan lupa agar tidak gosong untuk cetakan Bawahnya dikasih alas Ini hasil cetakan yang kedua kali Lakukan cara yang sama dengan sisa adonannya Sampai nanti adonannya habis Ini benar-benar mudah Anti gagal dan bikinnya juga cepat Setelah benar-benar dingin Kemudian dikemas dalam plastik OPP Hasilnya akan sangat cantik dan menarik Juga tahan berhari-hari Ini hasilnya ya Sangat cantik dan menarik tentunya Untuk hasil jadinya Jika diisi penuh cetakan Hasilnya 25 biji Tapi jika diisi standar Hasilnya 30 biji Hasilnya sudah terlihat lembut Juga tidak gosong Dalam wadah Masukkan 1 butir telur 100 gram gula pasir Atau sesuai selera Aduk kedua bahan Sampai tercampur rata saja Tambahkan 250 ml santan kekentalan sedang Santan saya memakai 1 saset santan instan kemasan kecil Yang saya tambahkan air 1.4 sendok teh vanili bubuk Sejumput garam Aduk semua bahan Sampai gulanya menjadi larut saja Setelah gulanya sudah menjadi larut Kemudian tambahkan 125 gram tepung terigu Saya memakai tepung terigu serba guna 1 sendok makan susu bubuk Boleh diganti juga dengan Susu kental manis putih Aduk kembali Adonan sampai tepung terigunya Tercampur rata dengan adonan telur Tambahkan sedikit pewarna kuning tua Agar nanti hasilnya tidak pucat Jika tidak suka Boleh tidak pakai ya Tambahkan 250 gram kentang Yang sudah dikukus dan dihaluskan Saya sengaja tidak menghaluskannya terlalu halus Agar nanti terasa tekstur kentangnya Aduk-aduk kembali Adonan dan kentang Sampai tercampur dengan rata 50 gram margarin cair Bisa juga diganti dengan mentega cair Aduk-aduk kembali adonan Sampai semua bahannya tercampur dengan rata Setengah sendok teh coklat bubuk Saya memakai coklat bubuk yang untuk black forest Jadi warnanya agak hitam Yang saya larutkan dengan sedikit air Dan dicampur sampai dengan rata Kemudian tambahkan sedikit adonan kentangnya Lalu diaduk-aduk lagi Sampai tercampur dengan rata Kemudian masukkan ke dalam plastik Panaskan cetakan Menggunakan api sedang cenderung kecil Kemudian olesi cetakannya dengan margarin tipis-tipis saja Masukkan adonan sebanyak 3 per 4 tinggi cetakan Tambahkan sedikit adonan coklat di atasnya Lalu tarik garis menggunakan tusuk sate atau lidi Untuk topping bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Bisa diganti dengan kismis, keju, atau mesis Tutup adonan Lalu panggang selama kurang lebih 8 menit Atau sampai kue lumpur kentangnya matang Setelah matang dan pinggiran kuwis Sudah terlihat kuning keemasan Kemudian angkat kuenya Hasilnya sudah terlihat sangat lembut Baunya juga sudah harum dan gurih Bismillahirrohmanirrohim Benar-benar pecah di mulut Dan lumer serta gurih dan super lembut Juga manisnya pas Benar-benar lejat dan mantap kue lumpurnya 180 ml air hangat Jangan panas ya airnya Karena nanti ragi instannya bisa mati Atau tidak aktif 1 sendok makan ragi instan Setara dengan setengah saset isi 11 gram Atau setara dengan kurang lebih 6 gram ya Kemudian aduk rata Dan biarkan selama kurang lebih 5 sampai 10 menit Ini setelah kurang lebih 10 menit Saya diamkan ya Sudah terlihat gelembung-gelembung busanya Itu tandanya ragi instannya masih aktif Tambahkan 1 sendok teh garam 30 ml minyak goreng 1 sendok makan gula pasir Kemudian aduk sampai tercampur rata semua bahannya Dan gulanya menjadi larut Siapkan 250 gram tepung terigu Saya pakai tepung terigu berprotein tinggi ya Untuk tepung terigu boleh juga Pakai yang berprotein sedang Kemudian masukkan cairannya tadi Tepung setara dengan 25 sendok makan cembung Dengan sepatula atau boleh juga Pakai sendok kayu Kemudian aduk sampai semua bahannya Tercampur dengan rata ya Tepung dan cairannya Tutup adonannya dengan kain bersih Kemudian diamkan selama kurang lebih 30 menit Atau sampai adonannya mengembang Ini setelah saya diamkan selama 30 menit ya Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang Jangan lupa tangan diberi dengan minyak goreng ya Agar tidak lengket Kemudian bulat-bulatkan adonan seperti ini Selama kurang lebih 1-2 menit saja Setelah itu adonan saya bagi menjadi 16 bagian Untuk pembagian adonan disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Besar kecilnya Jangan lupa Alas sudah ditaburi dengan tepung terigu ya Dan tangan juga bisa ditaburi tepung terigu Saat membulat-bulatkan adonan agar tidak lengket Bulatkan semua adonannya sampai habis Tutup bulatan selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit Kemudian sediakan cetakan Saya memakai cetakan kue lumpur ya Atau bisa juga dicetak di wajan teflon Atau bisa diluyang lalu di oven Ambil bulatan yang pertama kali kita bulatkan tadi ya Kemudian pipihkan dalam cetakan Setelah itu tusuk-tusuk dengan sendok garpu Olesi dengan minyak goreng Ini boleh tidak pakai ya Jika tidak suka Dari topping dengan saus sambal Bisa juga memakai saus tomat Banyak sedikitnya Atau untuk toppingnya Disesuaikan saja dengan selera masing-masing Tolong pembayang saya cincang halus Sose sapi yang sudah saya potong tipis-tipis Keju cedar parut Boleh juga memakai keju muserila Daun seletri yang sudah dirajang halus Saya tambahkan saus pedas lagi Kemudian nanti juga saya berikan dengan mayones Panggang menggunakan api sedang saja Kurang lebih selama 15 menit Setelah 15 menit dipanggang Sudah terlihat matang Kemudian angkat untuk pizza mininya Tadi setelah beberapa saat dipanggang Atasnya saya taburi dengan keju lagi ya Alhamdulillah ya Warnanya sudah terlihat cantik Dan baunya benar-benar sudah menggugah selera Ini anak-anak pasti sangat suka Setelah dingin bisa kita kemas dalam plastik OPP Ukuran 8 seperti ini ya Lihat Dan jangan lupa dikasih stiker ucapan terima kasih Biar tampilannya tambah menarik Ini benar-benar cocok banget untuk ide jualan ya Dijual di kantin sekolah Ataupun dijual online Lihat facebook atau media sosial apapun Pasti akan sangat menarik perhatian Bisa dikemas dalam box seperti ini ya Bisa diisi dengan 5 biji A5 bisis atau 6 bisis ya Sesuai selera saja Saya cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Pizza ini crispy di luar Lembut di dalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasanya benar-benar crispy Di luar dan super lembut di dalam Juga gurih sekali Rebus 250 ml santan kekentalan sedang Satu batang serai Diambil putihnya saja Lalu digeprek Satu lembar daun pandan Yang sudah disobek-sobek Tiga lembar daun jeruk purut Buang tulang tengahnya Kemudian disobek-sobek Seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh kunyit bubuk Rebus menggunakan api kecil saja Sambil diaduk-aduk Agar santannya tidak pecah Rebus santan sampai mendidih Setelah mendidih Matikan kompornya Lalu angkat Saring santan untuk membuang ampasnya Kemudian biarkan santan menjadi dingin terlebih dahulu Dalam wadah campur 100 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok teh ragi instan Aduk semua bahan sampai tercampur rata Kemudian tuangkan santannya tadi Bertahap Sambil diaduk-aduk ya Saat dituang Santan sudah dalam keadaan dingin Atau hangat kuku ya Agar ragi instannya tidak mati Setelah semua santannya dimasukkan Aduk-adonan sampai adonannya benar-benar licin Dan tidak ada adonan yang menggumpal Tutup adonan dan biarkan selama kurang lebih 15 menit Bisa ditutup memakai kain atau plastik wrap ya 100 gram gula pasir 1 butir telur Aduk-aduk kedua bahan sampai gulanya menjadi larut Setelah 15 menit didiamkan Kemudian tuangkan Kemudian tuangkan adonan gulanya tadi Aduk-aduk keduanya sampai benar-benar tercampur dengan rata Tambahkan 20 gram margarin yang sudah dicairkan Margarin dalam keadaan dingin ya Aduk kembali sampai margarin tercampur rata dengan adonannya Diamkan lagi selama kurang lebih 1 jam Ini ya hasilnya setelah kurang lebih 1 jam didiamkan Aduk-aduk sampai bui-bunya hilang ya Atau adonan menjadi licin Untuk memudahkan saat menuang ke dalam cetakan Kita masukkan ke dalam wadah morong seperti ini ya Panaskan cetakan Gunakan api sedang cenderung kecil saja Kemudian olesi lubang cetakan dengan margarin Sebelum dituangkan selalu aduk-aduk adonannya terlebih dahulu Agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah Kemudian tuang adonan ke dalam cetakan Tuang 3 per 4 bagian lubang cetakan saja ya Karena ini nanti hasilnya akan mengembang Setelah dituangi adonan semua lubangnya Kemudian kita panggang ya Tapi jangan ditutup terlebih dahulu untuk cetakan Agar terbentuk untuk sarang bika ambonnya Untuk apinya jangan terlalu kecil ya Agar terbentuk untuk sarang-sarang bika ambonnya Jangan terlalu besar juga Nanti gosong sebelum matang Insya Allah sudah terlihat lubang-lubang sarang bika ambonnya Setelah bersarang kemudian tutup dan panggang sampai matang Jika takut gosong boleh agak dikecilin ya apinya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah sudah terlihat warnanya cantik sekali Hasilnya sudah terlihat tidak gosong Juga lentur dan sarangnya sudah terlihat sulia Angkat seluruh bika ambonnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat benar-benar lentur Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah rasanya betul-betul enak sekali Ini recommended Jika untuk ide jualan bisa dikemas dalam plastik OPP ukuran 10 seperti ini ya Untuk harga tentunya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing Karena tiap daerah harga itu pasti berbeda-beda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!